Hai semuanya, di video kali ini saya akan membagikan resep pangsit kuah atau wonton kuah yang bahannya sangat sederhana, mudah untuk dibuat, rasanya sangat enak, dijamin kalian pasti ketagihan Silahkan simak video pembuatannya hingga selesai Masukkan 250 gram filet dada ayam ke dalam chopper 3 siung bawang putih yang sudah dipotong 1 butir telur Chopper hingga semua bahan tercampur rata Masukkan 3 sendok makan tepung kanji 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Dicoper kembali hingga semuanya tercampur rata Semua bahan sudah tercampur rata Isiannya sudah saya pindahkan ke dalam wadah Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris Kemudian diaduk rata Isiannya sudah siap untuk digunakan Ambil satu lembar kulit pangsit Beri isian secukupnya Olesi pinggirannya dengan air Supaya nanti menempel Lalu lipat membentuk segitiga Tekan-tekan pinggirannya supaya menempel Untuk lebih jelasnya bisa disimak seperti pada video Lalu satukan ujungnya Olesi dengan sedikit air supaya menempel Mudahkan membuatnya Lakukan cara yang sama hingga selesai Gak nyangka cuma dari 1.4 kg daging ayam Hasilnya cukup banyak Masukkan secukupnya adonan pangsit Kedalam air yang sudah mendidih Direbus dengan api sedang Pisahkan adonan pangsit Supaya tidak saling menempel Rebus pangsitnya hingga matang dan mengapung Pangsitnya sudah matang Lalu angkat dan tiriskan Ambil secukupnya pangsit Yang sudah matang Beri 1 sdm minyak wijen Lalu diaduk rata Kemudian sisihkan Panaskan sedikit minyak Masukkan 3 siung bawang putih Yang sudah dicincang halus Lalu ditumis hingga kuning keemasan Terlihat bawang putihnya sudah kuning keemasan Masukkan 1,5 liter air Masukkan secukupnya tulang ayam Masukkan 1 sdm gula 1 sdm garam 1 sdm kaldu bubuk Setengah sdm lada bubuk Kemudian diaduk rata Masukkan Kuah pangsitnya sudah mendidih Jangan lupa untuk cek rasa kurangnya apa Bisa kalian tambahkan sesuai selera Kuah pangsitnya sudah mendidih Kemudian matikan api kompornya Siramkan secukupnya kuah kaldu Yang tadi sudah dibuat Kedalam pangsit Taburi dengan secukupnya irisan daun bawang diatasnya Ini dia pangsit kuah sudah jadi Siap dinikmati Kuahnya ngaldu Rasanya gurih Pangsitnya lembut Dagingnya juga berasa Pokoknya rasanya enak banget Sekian dulu untuk video hari ini Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih telah menonton!